Halo semuanya balik lagi nih sama gua jadi kali ini gua bakal bikin video kali ini bukan tutorial guys kita masuk lagi ke Corel nah kita bikin apa nih kali ini jadi kali ini gua bakal nge-share kalian mockup jersey gratis itu guys dan di video kali ini juga gua bakal ngasih tahu gimana sih cara menggunainya gitu jadi gua nge-share sekalian gua kasih tahu cara gunainya Oke gimana tampilan dari si jersey dan gimana cara gunainya kita langsung aja ke Corel draw Oke nah ini dia guys si bentuk jersinya Nah untuk bentuk jersinya ini gua dapet dari premium gitu guys cuman gua ambil versi trialnya jadi sebenarnya ada watermark tapi gue udah hilangin jadi ini udah gue edit seperti yang kalian lihat Nah untuk medan ini kalian tinggal pakai anak panah pada keyboard kalian tinggal tekan kanan kiri atas bawah terserah gimana kalian Nah untuk cara merubah motifnya gimana gitu Nah mungkin kalian pengen merubah motifnya nah nanti di mokap juga gua serta ini si motif-motif ini kalau misalkan kalian mau custom lagi motifnya gimana caranya Bang Oke kita langsung saja ini kan power clip nah power clip kan bisa kalian keluarin aja misalkan kalian mau polosin atau ganti motif nah kalian keluarin aja nih nah nah ini harus gimana lagi kita lihat sebenarnya ini ada garisnya Coba kita lihat tuh ada garisnya ada garisnya Nah gimana cara ngilanginnya Bang kita ke frame type terus kita klik non oke udah seperti ini Coba kita geser Apakah sudah cocok nah udah jadi poloskan Oke guys jadi itu udah polos Nah misalkan kalian mau menambahkan motif tipsnya gimana Nah kita pakai simple aja random sebagai contoh aja atau gambaran nanti dimasukinnya gimana gitu kita bikin yang paling simpel-simpelnya aja nah kita bikin dua dua warna aja ini sebenarnya untuk contoh aja buat kalian penerapannya kita kasih warna putih nah terus kita kasih warna abu Nah untuk penerapan motifnya usahakan kalian jangan dipotong kenapa Bang yang dipotong nah jangan dipotong itu fungsinya nanti misalkan kalian mau nyeting ke bentuk atau pola printing kalian tidak harus ngepas ngepasin lagi guys tapi tinggal disesuaiin atau tidak usah dibikin ulang nah ini kita hilangin dulu garisnya online kita klik kanan pada objek power clip inside Nah kita langsung klik aja ke objeknya udah masuk nah tampilannya bakal seperti apa kita lihat aja nah kurang lebih bakal jadi seperti ini nah ini hanya contoh penerapan atau mungkin sampel dari misalkan kalian menggunainya gimana Nah untuk bagian kera kali juga bisa rubah sesuai kemauan kalian guys jadi ini udah gua custom sedetail mungkin detail dalam artian biar kalian udah bagian perbagiannya udah bisa kalian berubah warnanya guys jadi enggak enggak kaku gitu guys Nah untuk bagian tangan sama kalian tinggal keluarin aja misalkan mau rubah kalian sama frame type non kalian ganti warna misalkan kita kasih warna bu nah beginilah kurang lebihnya guys Oke nah mungkin kalian ada yang bilang Wah muka begini doang banyak gua jamin kalau yang enggak beli mungkin nggak akan dapet yang kayak gini Kenapa karena ini sebenarnya mukap yang dijual tapi gua ambil trialnya atau previewnya terus gua edit di Photoshop gua hilang motormarknya terus gua bikin mukap manual disini jadi ini mungkin semi-premium gitu guys so kalian semoga bisa menggunakannya dengan bijak dan untuk keperluan yang secukupnya gitu guys dah gimana nanti cara downloadnya Bang untuk cara downloadnya sendiri kalian gampang banget nanti bakal gua sertain di link linknya gua taruh di kolom komentar nah kalian nanti tinggal klik aja nanti langsung direct link ke Google Drive Nah untuk penyimpanan misalkan kalian merasa Bang gua pakai Corel 14 nah ini yang gua contohin kan Corel 17 tidak masalah karena udah gua save di versi 14 jadi untuk let's version dari 14 15 16 17 19 sampai 20 Nah itu udah bisa semua 19 kayaknya enggak ada ya Nah pokoknya yang di atas 14 atau 14 itu bisa ngebuka file ini nah misalkan nih kalian pengen bikin baju futsal buat tim kalian atau mungkin kalian ada iseng-iseng buat baju bulu tangkis bisa banget nah ini gua kontrol Z dulu gua sampelin aja gini tinggal kita masukin aja Oke misalkan kita kasih ini kan nggak bisa dikliknya nah kalian kontrol pickup dulu guys soalnya ini kan udah di layar bawah kontrol eh shift pickup bukan kontrol guys sorry shift shift pickup terus namamu namamu siapa nggak tahu nah disini logo tim kalian misalkan nah di celana juga bisa kalian kasih motif misalkan kalian tinggal tambahin motifnya aja gini misalkan garis aja ala adidas gitu strip strip aja bisa banget nah kok nggak kelihatan teksturnya Bang nah caranya gimana tinggal kalian shift pickup Nah begitu jadi kelihatan teksturnya dan untuk motif dan segala macam misalnya kasih kasih kalian disini kasih nomor ya 8 atau misalkan nomor berapa bebas untuk jenis fondant sebagainya kalian custom aja sendiri sesuai kemauan kalian nah gini misalkan disini logo kalian disini nama kalian juga boleh nama kecil atau apalah gimana kebutuhan kalian aja sesuaiin nah ini gua kasih contoh warnanya biar agak mirip enggak matching sama atasnya nah misalkan udah jadi kayak gini nih terus langkah yang selanjutnya kalian mau bikin jersey gimana nah kalian serain aja ketukang si print jerseynya jadi udah nggak perlu kalian setting ulang atau kalian tinggal kirim file ini nanti situ kan jersinya bisa setting syukur-syukur kalian bisa sendiri tapi kalau nggak mau ribet sebenarnya nggak papa tinggal kalian kirim aja file seperti ini udah cocok udah cukup banget nah mungkin cukup sekian guys tutorial buat penggunaan mockup gratis yang gua share kali ini jadi misalkan ada pertanyaan atau mungkin kalian butuh mockup apa aja nanti gua coba bikinin dan gue share videonya dan sertakan file download gratisnya guys terima kasih buat yang udah nonton sampai beres jangan lupa tinggalkan like subscribe atau komen misalkan kalian bingung atau ada saran kritik atau apapun itu untuk downloadnya jangan lupa kalian tinggal klik aja di kolom deskripsi atau enggak nanti gua pin di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video gua yang berikutnya bye bye